Pertama ya, cuma main tok lah Terus dilihat disana kok Tempatnya enak santuy gitu kan Apa-apa? Ngomong apa-apa? Gak ngerti, gak ngerti bisa santuy Enak? Santuy? Gak ngerti mas gak usah dijabarnya Makturku Kenapa aja Surabaya bisa gak play Surabaya harusnya gak play Gak dusok aku tau Yai gak play ya apa? Gak pokok ini mau ngerti yuk garu Ya ini gare banget ya Sama duduk gak apa-apa ya? Misalkan rambun tuh Kau balung gua bangun menek gak apa-apa Kau karung puyake Mau usah babu yutan ini? Berarti sampe tahun 2015 tertemplek yang namanya Kejangkit virus HIV Kenapa? Apa? Awalnya kayak apa kalau anda tau bahwa? Awalnya dulu tau sendiri kan ya? Gak tau gak tau Kehidupan di Bali kayak apa tau kan ya? Gak tau jambut Aku lo tau ke arah-aranya gak tau sampe Arah-aranya gare banget gak gue gare banget Arah-aranya kaya surunannya gak bayar kok Ini loh jauh di dalam Bali Arah-aranya yang di penagungannya gak bayar balik Bro kan gak tau Gak tau nonton TV kan di TV Arah-aranya kaya Maka apa yang diusir loh Kaya 500 lombino Arah-aranya kaya Bisa gue nunggu wik PR Supaya gimana? Arah-aranya Aku iya soalnya Di Bali 2015 Kok bisa anda tau tau loh Aku kena HIV dari mana? Yaitu Pulang dari Bali itu tahun-tahun mulai kembali tahun 2016 itu kenapa kok tau-tau bulan beser apa nyanyi sampai lalu masih sampai gak konser ngomong gue bisa mas ini roti kok ngapur ya ini pasti aku mau wagar nanti disenda yo bre ketua hiburan kok ngapur ya terus ya awalnya sakit apa jadi gak konser ngomong mending boleh pembicara lainnya ono mcd kawan puter kipas banget side job mulai mantep kaliin lho bosong lho oke 2015 sampai merasa sakit di Bali awalnya gak tau kalo terjangit HIV awalnya dulu ya mesti mbak kok gak tuh awal baru-baru aku gak infel lucu kok duduk dokter kok bikin meru ya apa kejadian ini awalnya itu sakit itu apa TB paru watu-watu dong watu-watu ya waktu waktu itu sampai 2-3 bulan gak sembuh-sembuh kurus badanku gak kesih bisa gini waktu itu beratku cuma 150 kilo kurus ya 150 kilo 180 itu digotong saat tempat tidur berarti anda 2 bulan sakit batuk anda periksa pulang ke Surabaya anda periksa dinyatakan TB tau TB ya apa apapun aku gak tau saya jatuh orang-orang lebih cerdas kok samir kok gak orang kok tau kok sekalai anda dinyatakan TB terus berobat selama selama pengobatan TB kan 6-9 bulan ya biasanya pengobatan TB itu satu bulan merobat gitu ada perubahan nah ini pengobatan sampe 3 bulan gak ada perubahan gitu akhirnya nyambi nyambi terus akhirnya ya apa gak konsen ketika anda dinyatakan TB anda beropat tidak sembuh-sembuh akhirnya anda pulang ke Surabaya nah ke Surabaya setelah di Surabaya coba tes lagi tes periksa lagi tes BCT tes tes koyokatnya tes lubuk polisi ya periksa tes HIV oh HIV kalau mau tes sih berarti ya kalian lulus berarti tadi HIV lulus iya ternyata begitu HIV kok tes sore tadi HIV kan dari HIV kok tes tes kalau masuk misalnya tes tentara kalau masuk jadi tes polisi kalau masuk jadi tes HIV kalau masuk jadi tes HIV kalau masuk tadi kok tadi melibu HIV kok tes ya kok tes lah aku mau hehehe sampel lah ya harus lah setelah itu anda dinyatakan HIV positif setelah itu dinyatakan HIV positif nah rasanya apa mbak ketika anda oh gak kaget ini gak gitu di konis TBC gak aru-aruan kok ditambah HIV wow stres teman ini mati gitu pikiran pikiran waktu itu gitu gak sui malekat mah mati ojo kayak gaya gaya loh gak gaya loh sama yang ini mati woy loh teman ini yang kayak gitu iyo iyo kamu denik ngejaga gerani sui-sui ngomong mati ngomong mati langsung kamu diblas hari ini ya setelah anda dinyatakan naik-raik apa respon keluarga berencana gaya 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 merencanakan lo ya doser lah hah kamu salah bebo ya drama halal gaya kawena gaya 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 aku kita test cik cik drama dramatis jadi cak gaya kok dipikir enggak dipikir nanti orang dengan HIV enak enak makanya aku tak tajiru tajiru enak 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 gaya enak ya mbak Ria ini diusir dari rumah ya jadi udah tau dia sudah jatuh tertimpa rumah ya tangga kejilir beres sama rumah dan dia dia diusir enggak duit-duit melarat lah ya kamu kenalnya Mbak Ria Sukil potongan ini ya jadi dia diusir dari rumah ke HIV terus saat itu kos apa turunan ngerapnya tubuh ngember awalnya he? awalnya ngember ngember awalnya tapi enggak lama cuma ini aja ngember sampai nangis gini ya enggak lah gua jalan aku ditulis semoga segera gitu Mbak ya jadi siapa terusir dari rumah terus kos nggak duit-duit sama sekali Cik coba kita bayangkan kepanikannya ini berhubungan dengan nyawa ya main-main HIV ini sampai sekarang juga belum katanya belum ada obatnya apa ya cuma ada apa obatnya untuk menekan aja ya tapi menghilangkan belum itu saya nggak bisa bayangkan kesetresannya lah apa yang anda lakukan kok anda tahu-tahu jadi bangkit ya bangkit untuk menghadapi apa yang anda terima ya itulah itu ya awalnya ya kita ya harus bisa terima keadaan dulu nih yang bagus dari teman-teman kalau kamu menerima sesuatu kamu diputus pacar atau kamu menerima apa ada keadaan yang membuat kamu mungkin loh gitu kamu harus terima dulu orang stres orang putus galau orang apa ya sampai berani bunuh diri itu karena kamu tidak mau menerima belum bisa menerima belum bisa menerima padahal dia pikirannya nggak bisa mikir yang jernih itu nggak bisa nah emosi kamu itu betul jadi gini rencana Tuhan rencana Tuhan itu disini orang stres itu karena rencana punya rencana sendiri yang tidak sejalan dengan rencana Tuhan itu paling stres seharusnya apapun yang ada di kamu itu adalah rencana Tuhan atau rencana Allah kalau kamu bisa sadar itu kamu akan terima kayak Mbak Riani Mbak Riani misalnya udah diusir gak duit-duit turun ngeper terus dia protes aku kok padahal aku gak lama-lama dan Mbak Riani minum juga tidak dia karena tatu aja tatu aja karena tatu yang meremehkan jarum ini gantian akhirnya beliau ini terpapar virus koronai apa koronai ibu? melenceng didik gak iso titik ake ibu koronai mobil ya gitu Mbak ya terus apa selanjutnya apa Mbak yang anda lakukan anda sekarang kalau kita lihat ceria anda bangkit gitu ya itu lah di awalnya menerima tadi kita menerima keadaan kan akhirnya pemikirannya bisa jernih gitu loh ke depannya gimana jadi pemikiran pemikiran pulang Maring ini mati Maring ini mati ini gak lagi akhirnya browsing-browsing cari komunitas order di Surabaya itu dimana sih gitu misalnya ketemu ada komunitas order di Surabaya itu disini akhirnya jawabannya setelah dua minggu mengurung kos-kosannya akhirnya berarti keluar kamar walaupun dengan sempoyongan waktu itu jalan kaki 5 meter itu kos-kosan gak boleh apa ya si Ngetek apa pak namanya si DIVOR jadi gini orang normal itu punya si DIVOR punya kekuatan untuk melawan penyakit itu berapa si DIVOR nya kalau orang normal waktu itu 2 orang normal 400 ya dia cuma 2 coba menurut di lingkir ini ya kan alam biaya penyakitnya orang normal 400 dia waktu itu 2 sekarang berapa si DIVOR ya pak sekarang 149 wow melebih orang normal teguk tangan dong dan Mbak Ria ini dulu pernah bersuami suaminya meninggal entah itu kena ini juga kita gak tau gak ya yang meninggal terus akhirnya married lagi dan beliau ini sekarang punya anak 2 satunya di UNER ya di ITS satunya di di PODO di PODO dan dua-duanya anaknya dan suaminya negatif wow kita beri tepuk tangan dong kita semangat ini Mbak oke dari cerita sampean ini sampe-sampe ke temen-temen ODA akhirnya sampe banget apa sih yang harus dilakukan temen-temenin Pak Leono, Togo, Konco yang terpapar virus HIV apa yang dilakukan harusnya support lah mereka untuk kelayanan beberapa karena obat untuk menekan virus HIV kan sekarang banyak gitu loh jangan jangan dijauhi gak perlu gak seperti yang orang-orang awam pikirkan virus HIV sudah ada obatnya obat untuk menekan bukan untuk mematikan gak perlu dijauhi ya malah mereka butuh support ya ya kalau ada tetangga atau teman malah ada berita orang mati kena HIV mayatnya digumus plastik dan sebagainya sebagainya itu dulu suatu para pemandu jenazah itu belum dapat pelatihan tapi sekarang benar-benar penularannya inget kan tadi yang diterangkan Pak Mistano dari hubungan intim suntik suntik sama transfusi darah penularannya itu jadi gak itu gak nular kok jadi mereka hanya perlu support kamu karena di saat itu mereka down-down nya karena gini gak semua penderita para penderita age ya terpapar itu punya mental yang kuat gak semuanya rata-rata mereka yang temen-temen temen-temenku yang udah lurus duluan lurus duluan yang udah meninggal duluan itu rata-rata mereka bukan karena HIV nya dari mentalnya dia merasa oh aku dikucilkan aku dirinya mereka drop stress gak mau beropat akhirnya disini itu jangan sedikit juga bisa bertahan kayak Mbak Ria banyak yang mereka akhirnya meninggalkan dunia ya oke biar lebih interaktif ada yang mau nanya ibu ibu guru atau ibu-ibu yang lainnya ibu nanya ya coba ibu nanya loh jangan menerangkan ya iya 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 itu lebih semangat dan optimis untuk menjalani hidup ya biasanya kan orang kalau sudah kenakan itu merasa minder merasa kasin itu tidak ada semangat hidup nah ini saya salut dengan Mbak Ria karena sampai sekarang ini Mbak ibu salut saya enggak lubuk dari tadi sudah saya boleh kamu pengelolaan hati anda tidak apa begitu saya memenang diri saya idol biasa oke ibu saya tangkap kesannya saya tahu maknanya cuma saya enggak bisa jawab saya enggak jawab silahkan ya itu tadi bu yang pertama bisa ibu 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 ibu